Hai, kenapa kita hari ini pinki-pinki? Karena aku ingin menyatu dengan packaging produk yang akan kita review hari ini, yaitu sheet mask terbaru dari Fair & Lovely. Kalau kalian belum tahu, si Fair & Lovely ini baru saja meluncurkan, melunch produk ini, yaitu si Vita Glow Serum Sheet Mask, yang katanya mengandung 100 kali serum. Yang akan menghasilkan kulit yang halus, lembut, dan kenyal. Si sheet mask-nya ini, yang si tisu maskernya ini tuh, katanya terbuat dari 100% serat alami. Kalau aku baca, di sini cocok untuk semua tipe kulit atau jenis kulit. Nah, aku pengen ngeliat nih, karena di hasilnya itu kayak instant glow and instant brightening, kayak hasilnya cerah gitu, apakah akan cocok di kulit aku yang termasuk acne-prone skin? Ini bukan pertama kali aku nyobain, this is not a first impression, Of course, sebelumnya aku udah pernah nyoba. Nggak mungkin, aku mau nge-review, tapi nggak nyobain produknya dulu. Tetap pengen ngasih liat, ini adalah muka aku sebelum menggunakan sheet mask. Soalnya, claim mereka yang instant glow dan instant brightening itu, jujur aku rasain. Sebenernya, sejujurnya, aku pakai beberapa sheet mask. Banyak, nggak bisa disebutin. Tapi apa yang bikin aku menarik perhatian aku untuk nge-review satu ini? Karena dia itu claim-nya instant brightening, instant glowing, tapi bisa untuk all skin type. Cukup menarik, dan yang paling bikin senang adalah harganya murah, meriah, mantap. Belum aku apply ke muka aku, aku juga suka searching-searching gitu kan, review-reviewnya sebelum nyoba, karena aku takut tidak cocok untuk acne-prone skin aku. Tapi setelah aku liat, udah banyak temen-temen kayak beauty vlogger lain yang kulitnya sensitif, tapi juga cocok pakai ini. Terus kalau nggak salah, kalau kalian belinya via online, kayak Shopee, Tokped, atau mana aja tuh, kalau nggak salah tuh ada diskon satu masker gini cuma 5.000 rupiah. Tapi aku nggak tau ya, promonya masih ada sampai sekarang atau nggak. Tapi yang jelas, kalau kalian beli di Indomart atau di... Aku sih liat ini di formal market kemarin tuh harganya cuma 10.000, oh my god. Kalau kalian bayangin sheet mask, sheet mask lainnya harganya berapa, di bawah 50.000, tapi kayaknya nggak ada yang 10.000. Aku baru kali ini ngeliat the real sheet mask yang ada essence-nya harganya cuma 10.000. Jaman sekarang lagi nge-in banget tuh kayak 10 step skincare atau 5 step skincare lah, blablabla. Cuma ada beberapa tipe wanita yang seperti aku yang kayak males, maksudnya angot-angotan, kadang pengen tuh skincare-an berlapis-lapis, tapi ada juga masanya di mana kita lelah, capek, seharian kerja atau seharian di luar, pengennya tuh cuma relax. Dan ini cocok banget buat kita yang kayak gitu, yang angot-angotan. Jadi kalau misalnya lagi males 10 step skincare atau skincare banyak-banyak. Karena kayak kadang-kadang kita ngerasa tuh kan cuci muka sama misalnya pake cream malam doang nggak cukup. Jadi pake ini tuh udah kayak all in. Tadi tuh aku abis ngeluarin dari kulkas, aku masih ada 5 sachet sheet mask lainnya, masih ada dalam kulkas. Ini baru aja aku keluarin dan pengen aku pake penitinya, eh penitipentulnya pengen aku buka supaya gampang pengaplikasiannya. I don't mind ini kemana-mana, maafkan aku, tapi aku lebih nyaman seperti ini. Kenapa aku masukin kulkas? Sebenernya nggak harus kalian masukin kulkas, tapi kalau misalnya udah dimasukin kulkas terus langsung dipake tuh lebih ada sensasi relaxing-nya sama lebih seger aja sih di muka. Jadi kayak di muka tuh lebih dingin, lebih relax, pokoknya lebih enak. Sama kalau misalnya dingin juga kan dia jadi bikin pori-pori di wajah tuh lebih mengecil gitu. Jadi lebih ngecilin pori-pori kalau baru dikeluarin dari kulkas. Aduh ini wanginya enak banget sumpah. Wanginya tuh kayak mirip-mirip kayak body wash in a good way, tapi nggak yang nyengat-nyengat sampai bikin kita nggak nyaman, nggak sih. Ini yang katanya terbuat dari 100% serat alami. Ini juga tidak ada lapisan plastik lagi, jadi setelah kalian keluarin dari packaging-nya, tinggal di-apply aja langsung. Kalau pengaplikasian sheet mask itu kurang lebih sama kayak pengaplikasian masker biasa dari bawah ke atas supaya kulit kita ketarik ke atas gitu. Ini udah aku pakein dan udah aku ratain. Dan ini cara pengaplikasiannya gampang banget sumpah. Sejujurnya nggak semua sheet mask gampang di-applikasikan gitu loh. Bahkan dengan kondisi aku yang lagi setengah kerudungan begini. Di packaging-nya dia masih banyak serum-nya atau essence-nya, jadi pengen aku ambil dan aku tuang lagi ke tangan aku. Kalau aku nggak kerudungan, aku kasih ke leher aku gitu loh. Karena bikin leher jadi lembab, terus kayak sedikit ngurangin beruntusan. Kan biasanya daerah siku sama dengkul itu kan kurang kelembaban gitu kan. Ini aku pakein di tangan aja deh. Padahal biasanya aku apply ke leher gitu loh, karena bagus banget jadi bikin leher lebih kenceng gitu loh. Terus ini kita tunggu sekitar 15 menit. Jangan lebih, jangan kurang. Ya kalau lebih dikit nggak apa-apa sih. Yang penting jangan ditunggu sampai kering banget, karena nanti kelembabannya ketarik lagi ke sheet-nya ini. Jadi lebih baik tuh pasnya 15 menit, 20 menit gitu loh. Kan karena satu sachet itu isinya hanya satu sheet mask, jadi hanya dipakai untuk satu kali saja. Jangan mentang-mentang essence-nya atau serum-nya banyak. Abis dipakai kalian cabut, taruh lagi jangan, jorok. Jorok, tidak boleh. Pokoknya cara pake sheet mask gitu ya, cuma hanya satu kali pake. That's why aku nggak ngerasa rugi-rugi banget pake si Fair & Lovely karena rakyanya cuma Rp10.000. Jadi satu kali pake buang kayak nggak sayang-sayang banget sama uangnya. Kalau kalian bisa lihat ukuran sheet mask-nya itu kayak di muka aku pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalaupun kegedean nih, menurut aku misalnya muka kalian kecil atau lebih mungil daripada ini, itu bisa dilipat gitu bagian ujung sininya. Cuma so far so good aku nggak ngerasa kelebihan atau kekurangan, dan ini menurut aku udah pas. Kita tunggu 15 menit sambil kita ngobrol-ngobrol. By the way, sebelum aku pake sheet mask ini, aku tuh udah cuci muka, udah sikat gigi, dan FYI, ini aku filmingnya malem-malem, udah ready to sleep, dan aku lagi nggak mau pake skincare banyak-banyak, jadi ya aku tadi ke kamar mandi, cuma sikat gigi, and then cuci muka, pake toner, terus langsung pake sheet mask deh. Dari kayak, dari sini aja tuh kayak udah keliatan gitu. Kulitnya jadi glowing, kalau kena si serumnya ini. That's why, kalau pake sheet mask itu, setelahnya tidak dibilas, supaya keglowingannya bertahan sampai besok pagi. Siap, keterusan. Dari jarumannya angka 8, harusnya kita copot di jarumannya angka 7. Gitu dah, suka kayak kebablasan, jadi 20 menit, 20 menit, tapi hasilnya untungnya tetep ngelembabin sih. Ini aku mau buka dulu, intinya sih jangan di kayak diemin satu malem gitu loh, kayak dipake kayak sleeping mask gitu, jangan, karena nanti kelembabannya ketarik lagi. Tuh, ini aku buka ya, trado. Terus biasanya kan ada sisa-sisa, apa, essence-nya, atau serumnya, biasanya aku ratain, aku bijit-bijit. Karena aku kan, aku di daerah sini tuh lagi lumayan ada bruntus-bruntus, karena aku abis, apa sih, ngewarnain akar rambut aku pake bleach, dan ada kayak sedikit efek, atau reaksi alergi dari bleaching rambut. Nah, ini tuh pake sheet mask ini tuh lumayan ngeredain gitu, bruntusan sama kemerahannya. Ini aku ratain sampai ke bawah mata, sampai ke kelopak mata. Aku kayak jadiin si essence-nya ini sebagai vitamin, atau essence, atau serum untuk dijadiin kayak sleeping mask. Ini aku ratain juga ke leher, karena rasanya seenak itu, selembab itu, terus muka jadi, jadi kerasa seger. Ini juga gak dibilas pun, rasanya tuh kayak, kayak gak lengket gitu loh. Dan kulitnya jadi memang, kayak lebih kenyal. Terus ada claim juga, katanya dia itu bisa mengurangi bintik-bintik noda hitam, atau sunspot. Cuma kalau itu, menurut aku terlihatnya setelah beberapa kali pemakaian dengan rutin. Untuk instant glowing-nya, aku ngerasa banget kayak, wow. Karena memang essence ini tuh, bikin muka jadi super plump, super kenyal, super halus, dan ya kelihatan sih itu. So, kalau kalian bisa notice, ini tuh lebih cerah kayak, gak bikin, bukan maksudnya gak bikin, muka jadi putih, tapi lebih cerah daripada sebelum aku pake sheet mask tadi. Kalau misalnya kalian nanya, beli dimana, beli dimana, untungnya sih, si Fair and Lovely ini, gampang dicari dimana-mana. Kayaknya di Indomaret, sama Alfamart pun ada. Cuma aku kemarin tuh liat ini, di Farmer Market. Kayaknya ini yang paling murah dari semua maskit, cuma 10 ribu guys. Kayaknya di Indomaret, atau Alfamart, atau Alfamidi pun sama, cuma 10 ribu. Ini aku udah ready to sleep banget, tinggal ganti daster, terus tidur. Karena aku ngerasa kulitnya sudah dirawat sama si sheet mask ini, jadi setelah pake sheet mask, gak usah dibilas, gak usah pake krim malam, gak usah pake tonel, gak usah pake apa-apa, udah tinggal tidur aja. Selain sebelum tidur, sheet mask itu juga bagus dipake sebelum pengaplikasian makeup. Karena dia akan membuat makeup jadi lebih nempel. Kalau misalnya aku ditanya, worth it atau enggak, untuk nyoba dan beli si Fair and Lovely ini, menurut aku untuk harga 10 ribu, why not? Kenapa tidak mencoba gitu kan? Terus dia keunggulannya gampang dicarinya, kalian tinggal ke drugstore terdekat, atau ke supermarket juga pasti ada. It's really worth to try. Cuma 10 ribu guys. Itu yang aku ulang-ulang, soalnya aku kayak masih amaze gitu, ada sheet mask yang, maksudnya yang beneran bekerja, harganya cuma 10 ribu. Kalau kalian suka sama video-video review macam kayak gini, jangan lupa di like videonya, sama share ke teman-teman kalian. And don't forget to subscribe to my channel, supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Until I see you again in my next video. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton!